Hai guys jumpa lagi dengan channel Yulman Yudhistira kali ini kita akan menelusuri sebuah objek usyata bersejarah di kota bukit tinggi yaitu benteng Fordeco benteng ini terletak di atas Bukit Jiret yang diberikan oleh Kapten Bur pada tahun 1875 untuk menangkal gemparan rakyat penyakabal selama perang pantri nama benteng Fordeco itu sendiri diambil dari nama Baron Hendrik Markus Tekok kemandan der Troppen dan wakil umur Jenderal India Belanda saat itu yang berkedudukan di bukit tinggi. Kapten Bur membangun benteng Fordeco sebagai kubu pertahanan bagi lima desa adat yang ada di sekitar bukit dari perang patri yang telah berjalan selama satu dekatan ini. Uniknya bangunan benteng yang dibangun oleh Belanda ini adalah seberapa paris yang diberikan di atas bukit tersebut dengan kedalaman lebih kurang satu meter dan lembar lebih kurang keberadaan benteng ini menjadi tanda bahwa Belanda telah menanamkan kekuasaannya di wilayah bukit tinggi, agama dan pasaman. Dimana seperti diketahui ketika konflik antara kelompok adat dan kaum muslim meluas menjadi perang padri, kelompok adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda. Sebagai imbalan atas keterlibatannya, Belanda meminta izin untuk membangun benteng di bukit jirek yang kemudian dikenal sebagai benteng Fordeco. Dalam perkembangannya, Belanda yang berhasil membantu kelompok adat memenangkan perang, juga mengealih 75% nelayah di daerah tersebut dan membangun kota baru yang dinamai dengan Fordeco. Setelah kemerdekaan, nama kota tersebut berganti nama menjadi kota bukit tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Saat ini, kawasan benteng Fordeco telah dikugar oleh tempat kita menjadi sebuah teman kota yang rendang. Karena lepas ini berada di ketinggian, pemerintah membangun reservoir apresi yang untuk didistribusikan kepada masyarakat yang terbukti tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!